Intro Panglima TNI dan Kapolri gelar rapat tertutup Wali Kota Himbau agar buru DLHK didata ulang Intro Selamat siang pemirsa selain kedua informasi tadi Beberapa berita dan informasi menarik lainnya Telah kami siapkan dari ruang redaksi INews Papua Bersama saya Prisilia, inilah INews Papua selengkapnya Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cayanto dan Kapolri Jendral Pol Idam Asis Berkunjung ke Mimika Papua Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Mimika Papua Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cayanto dan Kapolri Jendral Pol Idam Asis Beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Moses Kilangin Dengan menggunakan pesawat A737-A7307 dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Mimika Papua Usai tiba Panglima TNI dan Kapolri bersama rombongan disambut oleh para pejabat TNI Polri Dan para pejabat pemerintah Kabupaten Mimika Selanjutnya rombongan Panglima TNI dan Kapolri langsung bergerak menuju Hotel Rimba Papua Di Rimba Papua Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cayanto bersama Kapolri Jendral Idam Asis Dan rombongan langsung menggelar rapat tertutup internal Sementara itu Karoh Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brick Jenpol Argo Yuwono mengatakan Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua dan Mimika terkait tiga hal Yakni yang pertama, kedua pimpinan ini menghadiri upacara pelepasan Jendral Sakorban MI17 Di hanggar Besok Selanuk Silas Papare, Jaya Pulang Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri berkaitan dengan memberikan santunan ya Apakah atau apa namanya ikut ya ikut pacara melihat pacara pelepasan jenazah Dan yang kedua ya, Bapak Kapolri dan Bapak Malam TNI juga akan melihat kesiapan operasi Nemangkali Selain upacara pelepasan Panglima TNI dan Kapolri juga memberikan santunan kepada keluarga korban Kedua, Panglima TNI dan Kapolri ingin melihat kesiapan operasi Nemangkali di Papua dan operasi penegakan hukum Ia menambahkan kehadiran Kapolri juga untuk mengecek atau melihat langsung perkembangan dan program kerja Binmas Nokenpoli di Papua Dari Papua Tibikan, Nathan Making, Ainews melaporkan